selamat menikmati ya sudah 6 pertandingan yang sudah dilampaui ya masih ada 4 pertandingan lagi kali ini bola pertama mundur ke belakang kita saksikan tim 2 langsung mengarahkan ada Allah disana ya Yugi potokos yang dicari mundur ke belakang langsung ini dia tadi bisa dimentawakan bola tadi oleh penjaga gawang dari tim 3 ya dari tim 2 Raymond tendangan sudut saja di awal-awal menit begini oh lagi-lagi heading yang sangat mematikan tadi ya luar biasa menjadi goal bagi tim 4 ini ya papakos tadi ya lagi-lagi mengulangi ini goal yang kedua melalui kepalanya ya dengan postur kibu yang sangat tinggi sangat memungkinkan sekali untuk bikin sebuah goal ya ya acuan dan kawan-kawan berhasil kembali mengungguli tim 2 di game yang ketujuh ini 1-0 kedudukan sekitar bagi tim 4 ya kali ini tendangan sudut sepertinya Ang Uno akan melakukan tendangan sudut ya sebuah hal yang mengagetkan ya memang tidak bisa didiamkan ya pemain berpursus tubuh ini karena memang sangat ideal sekali ya langsung saja ya kali ini bisa juga sebagai pertahanan belakang ya baik sekali kucing sepertinya tadi ya ya sekali lagi adalah skema apalagi ini dimainkan dalam bentuk internal game ya yang notabene adalah semuanya adalah kawan-kawan dalam sebuah latihan dalam satu latihan ya papakos kali ini sayang sekali yang sudah dua kali menceritakan belum melalui heading ya headingnya sangat-sangat mematikan tadi ya sangat terarah kalau ini dengan kawan-kawan tadi bisa sempat terperangah ya dengan ya gerakan atau tusukan melakukan tadi papakos yang langsung menunsuk dengan headingnya tadi kembali kita saksikan tim 2 kali ini masih ya lepas hampir saja tadi Yanto lagi-lagi membuat sedikit berdebar jantung dari penjaga gawang Agus ya 1-0 masih kedudukan sementara mitra olahraga di game yang ketujuh ini intercept dengan baik tadi oleh pincing ya masih kita saksikan Unus sudah menunggu disana pertahanan belakang dari Aloy dan kawan-kawan sedikit terserang ya langsung oh sayang sekali kali ini pertahanan belakang dari tim 4 ya masih sangat rapi Aloy tadi kali ini iya dikawal dengan sangat rapi tadi punci kegaung Raymond nih Yanto disana Yanto maksudnya tidak bisa menguasai bola dengan baik tadi dibayang-bayangi oleh Aloy kelemparan ke dalam kali ini acuan ada Denny disana iya masih oh baik sekali Yanto langsung tadi maksudnya sudah menunggu Uno tadi ya apabila tadi bisa memberikan umpan dengan sedikit naik ya atau crossing kepada Uno tadi kemudian menjadi goal lewat heading tadi ya kembali 1-0 masih kedudukan sementara mitra olahraga di game yang ketujuh ini antara tim 2 berhadapan dengan tim 4 ini mencari ada akbar disana melebar bola Aloy kali ini Aloy iya ini dia yang ditubu-tubu Aloy hahaha dengan selebrasinya luar biasa berhasil menggandakan membukukan goal kedua bagi timnya di game yang ketujuh ini 2-0 keunggulan sementara bagi tim 4 di PSK FC internal game malam hari ini iya langsung kali ini Uno mencoba membalas sebuah tendangan langsung dari di tengah tadi ya Aloy lagi-lagi kita saksikan tadi ya pemain yang bisa saya katakan sebagai penjelajah ya dari game ke game menempati semua posisi ya dari game pertama tadi atau pertandingan pertama yang mereka mainkan menempati posisi sebagai main belakang kali ini bisa langsung ke depan ya dan sebagai posisi naturalnya sebagai gelandang ya mitra olahraga semua kembali masih ya 2-0 keunggulan keunggulan sementara bagi kawan-kawan tim 4 ya langsung kita saksikan ya tim 2 mencoba oh ada bapak kos disana postur tubuh tingginya sangat-sangat-sangat ideal sekali ya itu sudah menembus pertahanan belakang dari lawan terbukti 2 goal yang tadi tercipta melalui heading yang begitu mematikan ya lemparan ke dalam kali ini Donny sayang sekali tadi dibuang tadi bola ya Agus Aloy Albert Acuan Yugi Dani dan bapak kos di game ke 7 ini mampu mengungguli kawan-kawan dari tim 2 ya lemparan ke dalam kali ini ya tendangan langsung kita saksikan dari sektor kanan menyisir sektor kanan oh lemah sekali tadi Hogi terjadi masih melebar kali ini siapa yang dicari Bapak kos langsung ya bisa dijinakkan bola tadi oleh Yanto ketengah bola Yanto kembali nomor kunjung 34 mencari Uno sepertinya ya sudah sudah ya tepat sekali Uno sudah tidak terkawal di sana ras dan menyisir rumput tadi tendangan dari Uno nomor 26 ini namun lagi-lagi belum tempat sasaran ya 2-0 masih keunggulan sementara Yanto Ko Ali kita saksikan ya agak sedikit kesulitan sepertinya Ko Ali untuk bisa mengendalikan pertahanan belakang secara maksimal tadi ya karena memang sangat-sangat pencar ya serangan-serangan yang diberikan oleh kawan-kawan dari tim 4 ini ya angkat bolanya kali ini ya lagi-lagi kali ini Ko Ali menguasai bola penuh back kiri yang dipercayakan oleh tim dari tim 2 ini ya yang juga bekerja sama dengan kucing melebar kepada pinjung ya langsung ya sangat lepas kali tadi Akbar ya melakukan tendangan langsung namun lagi-lagi belum bisa menembus Akbar nomor punggung 1 plus 8 ini Aloy ada Denny kembali Aloy lebar kita saksikan Aloy Albert tadi ya kembali Albert masih Aloy lagi sangat mudah sekali ya tim 4 ini untuk bisa memainkan bola dari kaki ke kaki kali ini Akbar sendiri Akbar Akbar lagi ada Uno disana wow sayang sekali Uno tadi ya memang sebuah keputusan sangat baik sekali tadi ya dari Uno ya karena memang sudah terkawal oleh keberadaan acuan tadi ya di pertahanan terakhir dari tim 4 tadi ya masih mencari overlap jauh dari Aloy ada Denny disana Denny melebar ya sangat tanggung selalu bola oh hampir saja tadi antara bola syuting dan juga bola umpan tadi oleh Bapak Kost tadi sudah menunggu hampir habis sudah mencetak gol ketiga melalui heading yang tadi ya kembali seru pertandingan di game ke 7 ini mitra warga semua masih ada 3 pertandingan lagi yang harus diselesaikan oleh kawan-kawan dari PSK FC pada kesempatan malam hari ini malam yang begitu bergembira yang sangat moment istimewa pada malam hari ini ya ya akbar kali ini yanto yang dicari langsung pada Wow Uno Oh Uno lagi-lagi insting Uno ini sangat baik sekali ya mitra warga beberapa kali tadi melakukan tendangan-tendangan langsung atau syuting-syuting yang memang mengarah ke gawang namun sekali lagi belum tepat sasaran namun sekali lagi penempatan bola di antara dua pemain sangat-sangat dia menguasai kali ini Ali tadi berhasil ada Aloe di sana lepas tidak terkawal ya sangat-sangat liar bola tadi Albert yang memutu 17 berhasil mengakhirin dan membentur salah satu pemain belakang sepertinya dia menghasilkan tendangan sudut ya kembali Albert langsung ya lenceng di sebelah kanan gawang dari Raymond angkat bola Raymond Uno yang dicari Uno kali ini ada acuan di sana sering terjadi duel antara acuan dengan Uno ini karena memang dua posisi yang harus mempertemukan mereka langsung ya tidak tepat sasaran kali ini masih tim 4 mencoba dari bawah acuan Redeni di sana tenang sekali Aloy sudah bisa kembali melebar bola kali ini ya langsung ya sebuah usaha yang hampir hampir saja 90% menjadi goal tadi tenangan balik cepat Uno 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 apalagi yang dicari Uno kali ini justru sudah turun banyak pemain belakang ya Uno ya begitu sabar ya dalam mencari kesempatan untuk melakukan syuting ya pengen-pengen nomor punggung 6 ini Uno ya wow Akbar tadi atau Yanto sepertinya ya dibuang saja dari bola berakhir untuk pertandingan di game yang ke-7 ini dengan skor akhir 2-0 keunggulan bagi kawan-kawan dari tim 4 selamat untuk kawan-kawan dari tim 4 dan tim 5 akan berhadapan dengan tim 3 dalam pertandingan selanjutnya di game yang ke-8 yang ke-8 dan di game yang ke-8 yang ke-8 dan yang ke-8 dan yang ke-8 Terima kasih.